Pendekar bunga jilid 10. Hal itu disebabkan Eng Song telah berpikir, dia tidak boleh terlalu beraya lagi menghadapi lawannya ini. Dan dia memang tidak boleh terlalu lama memberikan kesempatan pada Chiang Kusu hidup terus, berarti hanya akan merong-rongnya belaka. Itulah sebabnya kali ini Eng Song telah melancarkan serangan yang menentukan. Selain tenaga serangannya itu telah semakin keras dan kuat, juga telah mengincar bagian yang sangat berbahaya sekali di tubuh Chiang Kusu. Chiang Kusu yang melihat serangannya itu dapat dilakukan oleh lawannya, jadi murka. Dia tidak memperdulikan ancaman tenaga serangan Eng Song, melainkan telah melancarkan pukulan berikutnya pula dengan dekat. Berak. Buk terdengar dua kali suara benturan yang keras. Dan tampak tubuh Chiang Kusu terpental keras. Dan tampak tubuh Chiang Kusu telah terpental keras, begulingan di tanah setelah terbanting dengan keras. Begitu juga Eng Song, pemuda berbaju putih ini telah terlempar dan rubuh di atas tanah. Namun dengan cepat Eng Song bangkit kembali, cuma kepalanya dirasakan agak pening akibat gempuran tenaga dalam Chiang Kusu. Sedangkan Chiang Kusu sendiri merasakan dunia seperti berputar dan langit seperti runtuh menimpah kepalanya. Dia mengeluh. Namun sungguh luar biasa Chiang Kusu ternyata seorang yang kedot sekali. Dia dapat berdiri kembali, walaupun tidak segesit Eng Song. Diam diam Eng Song jadi merasa kagum juga melihat kekedotan lawannya itu. Chiang Kusu telah diserangnya berulang kali dengan hantaman yang keras dan mematikan. Namun selama itu Chiang Kusu masih juga dapat untuk berdiri pula dengan memberikan perlawanan yang gigih pada Eng Song. Itulah suatu daya tahan yang sangat mengagumkan sekali. Namun Eng Song teringat juga bahwa lawannya ini adalah manusia yang telah membunuh Ang Sam Kae dan merupakan musuhnya. Mau tidak mau, biar bagaimana Chiang Kusu harus dibinasakan. Maka dari itu, dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras bukan main, tampak Eng Song telah melompat pula dengan gerakan tubuh yang ringan, badannya telah melambung di tengah-tengah udara, di samping itu kedua tangannya telah digerakan dengan cepat sekali, dia telah menghantam. Gerakan yang dilakukan oleh Eng Song telah mengejutkan Chiang Kusu. Dia merasakan semangatnya terbang meninggalkan raganya. Nyalinya telah pecah di saat itu juga. Biar bagaimana Chiang Kusu seorang manusia juga, walaupun dia merupakan seorang jago yang memiliki kepandayan yang luar biasa. Maka dari itu, tidak mengherankan jika di saat menghadapi bahaya kematian seperti itu, dia jadi menggidik angeri juga. Dan segera pula dia jadi terpikir untuk melarikan diri saja. Cepat bukan main, dia telah mengeluarkan suara teriakan yang keras sekali. Tahu-tau tangannya itu telah digerakan untuk menangkis. Namun kali ini Chiang Kusu menangkis dengan memergunakan siasat. Waktu dia menangkis, seakan juga dia telah mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya. Dan setelah itu, di saat tenaga mereka akan bentruk. Chiang Kusu telah menarik pulang tenaga dalamnya dan telah meminjam tekanan tenaga dalam dari Eng Song, sehingga tubuhnya telah mencelat sejauh belasan tombak. Karena Chiang Kusu juga telah membarungi dengan jejakan kakinya, membuat tubuhnya dapat melambung begitu jauh. Setelah kedua kakinya menginjak tanah, dia memutar tubuhnya untuk kabur. Eng Song terkejut melihat tubuh Chiang Kusu yang terpental sampai belasan tombak dia memandang kesima. Tetapi akhirnya pemuda ini tersadar apa yang telah terjadi, maka dengan penuh kegusaran Eng Song telah membentak dengan suara yang nyaring sekali. Hendak kabur kemana kau teriaknya dengan suara yang bengis. Dan suara bentakannya itu bukan main bengisnya, tubuhnya juga dengan cepat telah mencelat dan mengejar lawannya itu. Chiang Kusu mengempos seluruh sisa tenaganya, dia telah berusaha untuk melarikan diri. Namun biar bagaimana dia juga agak khawatir kalau-kalau dirinya dapat dikejar oleh lawannya. Dia memiliki pikiran dan kekhawatiran seperti itu, karena Chiang Kusu melihatnya Eng Song mengejarnya dengan gerakan yang ringan dan cepat sekali. Chiang Kusu jadi mengeluh sendirinya. Tetapi dia juga terus pula mengerahkan seluruh sisa tenaganya, berusaha melarikan diri menjauh dari lawannya itu. Apa yang dilakukannya itu untuk melepaskan diri dari kejaran yang dilakukan oleh Eng Song? Eng Song gusar sekali melihat kelicikan lawannya itu, karena tadi dia telah mengerahkan tenaga dan meminjam tenaga serangan Eng Song untuk melepaskan diri. Dengan care begitu Chiang Kusu telah memperlihatkan kelicikannya dan untuk menyelamatkan jiwanya. Tetapi Eng Song mana mau melepaskan lawannya begitu saja. Dengan cepat dia telah mengempos seluruh kekuatan yang ada padanya, dia telah mengejarnya seperti juga tubuhnya itu terbang. Sepasang kakinya bagaikan tidak menginjak tanah, dan di dalam waktu yang sangat singkat sekali dia telah dapat memperpendek jarak mereka, hanya terpisah beberapa tombak lagi saja. Di saat itulah Eng Song telah memperhitungkannya masak-masak. Dengan mengeluarkan suara seruan yang keras, dia telah mengayunkan sepasang tangannya yang didorongnya ke muka, dan bentaknya, Rubuhlah kau. Saat itu Chiang Kusu tengah berlari-lari dengan perasaan takut mulai menguasai jiwanya. Tiba-tiba dia merasakan punggungnya seperti juga dihantam keras sekali oleh sesuatu, dia mengeluarkan seruan kaget dan telah terguling rubuh di tanah. Pandangan matanya juga seketika itu pula telah gelap, dan dia telah gemetaran di atas tanah. Hal itu disebabkan yang dihantam oleh kekuatan tenaga Lwekang Eng Song adalah jalan darah piansian hiatnya Chiang Kusu. Dengan sendirinya, dia jadi begitu menderita kesakitan. Dengan cepat Eng Song telah tiba di dekatnya. Hembiar bagaimana hari ini engkau tidak mungkin lolos dari kematian kata. Eng Song dengan suara yang dingin. Dan sambil berkata begitu, Eng Song telah mengayunkan tangan kanannya, tenaga dalamnya telah disalurkan pada telapak tangannya itu. Karena dia bermaksud akan menghajar hancur batok kepala lawannya. Tentu saja hal ini telah membuat Chiang Kusu ketakutan bukan main. Dia merasakan menyambarnya angin serangan yang kuat. Tahan teriaknya gugup. Eng Song menahan telapak tangannya itu. Hem, kau takut mampus bentak Eng Song dengan suara mengejek. Aku ingin mengatakan sesuatu kata Chiang Kusu kemudian. Cepat katakan. Yang membunuh, yang membunuh, tetapi Chiang Kusu tidak sempat meneruskan perkataannya itu. Engkau ingin mengatakan bahwa kematian Ang Sam Kee bukan disebabkan tanganmu, bukan tegur Eng Song dengan suara yang dingin. Chiang Kusu menganggup cepat. Wajahnya tampak pucat pias sekali. Benar. Hem, apakah kau anggap aku ini anak bayi yang bisa didusai oleh kau tanya Eng Song dengan suara yang mengejek. Namun belum lagi Eng Song sempat untuk meneruskan perkataannya itu. Tampak pemuda ini jadi mengeluarkan seruan tertahan, karena dengan tiba-tiba sekali Chiang Kusu yang dalam keadaan terdesak dan terjepit seperti itu telah menjadi nekat dan menghantamkan telapak tangannya ke arah perut Eng Song. Hal itulah yang telah membuat Eng Song mengeluarkan suara teriakan kaget. Namun pemuda ini memiliki metu yang jeli, dia dapat melihat gerakan lawannya, maka dia berhasil untuk mengelakan serangan tersebut dengan mengempiskan perutnya dan melompat mundur ke samping. Gerakannya itu menyebabkan serangan Chiang Kusu jatuh di tempat kosong. Dan tanpa membuang-buang waktu lagi Eng Song telah mengayunkan tangan kanannya. Dihajarnya telak sekali batok kepala Chiang Kusu keras bukan main. Plak pecahlah batok kepala dari orang Si Chiang tersebut. Segera pula darah bercampur poloh telah mengalir keluar. Di antara semua itu, tanpa dapat mengeluarkan suara jeritan lagi, tampak tubuh Chiang Kusu telah terguling di atas lantai. Dia menggeletak tanpa bernyawa lagi. Melihat Chiang Kusu berhasil direbuhkannya, Eng Song berdiri sejenak sambil menghela nafas. Dia merasa puas dan berduka. Karena dia merasa telah dapat menunaikan sumpahnya, dapat membalas sakit hati Ang Sem K. Tetapi berduka, karena Eng Song merasakan bahwa di dalam rimba persilatan selalu terjadi kekerasan. Siapa yang kuat pasti akan menang. Hal inilah yang tidak mengembirakan hati Eng Song. Mau tidak mau hal seperti ini telah membuat Eng Song jadi berduka sekali. Dengan cepat sekali, dia telah menyusutkan telapak tangannya yang berlumuran darah lawannya itu pada bahu mayat Chiang Kusu. Setelah itu Eng Song menghela nafas, dia menengadah ke langit. Paman pengemis Ang Sem K dan delapan pendeta yang telah terbunuh di tangan Chiang Kusu ini, semoga arwah kalian menjadi tenang dengan terbayarnya sakit hati kalian dengan kematian orang Si Chiang ini. Dan berulang kali Eng Song telah menghela nafas panjang. Diputar tubuhnya melangkah kecil-kecil dengan sikap Lesu akan meninggalkan tempat itu. Tetapi baru melangkah beberapa tindak, di saat itulah dia mendengar suara orang berkata dengan suara mengandung ejakan. Hem, kepandayan yang kau miliki itu bukanlah suatu kepandayan yang berarti dan tidak bisa dibuat bangga suara itu nyaring sekali. Baru saja Eng Song ingin membalikan tubuhnya untuk melihat orang yang mengeluarkan kata-kata itu, tiba-tiba dia merasakan mendesirnya angin dingin di belakang punggungnya. Eng Song mendengus penuh kegusaran, karena segera juga dia menyadari bahwa dirinya tengah diserang dengan kera membokong oleh seseorang. Tanpa menoleh, Eng Song telah mengulurkan tangan kanannya ke belakang. Dia menyentilnya triks. Dan seketika itu juga Eng Song merasakan sekujur tubuhnya seperti dikurung oleh hawa dingin yang bukan main, seperti menyusut ke dalam tubuhnya. Tentu saja hati Eng Song jadi tercekat kaget, cepat-cepat pemuda ini telah mengumpos tenaga dalamnya, dia menyalurkan ke sekujur tubuhnya. Dan hawa dingin itu dapat diusirnya. Namun belum lagi pemuda ini sempat melihat orang yang melancarkan serangan itu, telah dirasakannya menyambar kembali serangan gelap itu. Kembali Eng Song menangkisnya. Dan kembali pula Eng Song merasakan serangan hawa dingin yang bukan main. Seketika itu juga si pemuda telah teringat kepada seseorang yang memiliki senjata yang demikian. Dan Eng Song segera teringat bahwa senjata yang disentilnya itu pasti Sintan, peluru ajaib yang dimiliki oleh Ju Sing Hang. Teringat kepada gadis yang berpakaian serba putih itu, Eng Song jadi mendengus mendongkol. Entah apa maunya gadis itu mempermainkan dirinya. Maka dari itu, sambil mengerahkan tenaga murni di tubuhnya, Eng Song telah membalikan tubuhnya. Dan dilihatnya seorang wanita yang cantik bukan main, dengan pakaian serba putih, tengah berdiri di jarak kejauhan dengan dirinya. Gadis itu tampak tenang sekali, dia tengah memandang ke arah Eng Song dengan seulas senyum tersungging di bibirnya, senyuman mengejek. Dengan sendirinya, mau tidak mau hal ini telah membuat Eng Song jadi tambah mendongkol. Hmm, kiranya Ju Sing Hang kong niu. Apa maksudmu melancarkan serangan gelap padaku tegur Eng Song dengan suara yang tawar? Muka gadis itu tampak berubah hebat waktu Eng Song menyebut namanya. Tampaknya dia kaget sekali pemuda ini mengenali dirinya dan tahu namanya. Siapa Eng Kau tegurnya dengan suara dingin? Mengapa kau mengetahui aku bernama Ju Sing Hang? Eng Song tertawa dingin. Eng Kau dulu menjawab pertanyaanku, maka mana ada bagusnya jika aku menjawab pertanyaanmu itu ejek Eng Song. Muka si gadis telah berubah dengan hebat, dia memandang dengan sorot metu yang tajam bukan main. Hmm, kau terlalu kurang ajar pemuda ceriwis katanya. Memang aku telah melihat sejak tadi, bahwa Eng Kau bukanlah sebangsa manusia baik-baik. Tetapi Eng Song telah tertawa dingin. Hmm, Eng Kau dulu menjawab pertanyaan yang tadi katanya memperingati si gadis. Si gadis mendengus, lalu katanya, aku menginginkan jiwamu tentu harus ada sebabnya. Karena Eng Kau telah membinasakan Chi Yang Kusu, hanya itu saja. Ya, dan apa hubunganmu dengan Chi Yang Kusu tanya Eng Song lagi? Tidak perlu kau tahu. Sekarang kau beritahu kepadaku, dari mana Eng Kau mengetahui. Namaku mentak si gadis dengan suara yang dingin. Apakah kau lupa tempo hari pada seorang bocah yang bersama Ang Sam Ketanya Eng Song dengan suara yang tawar? Itulah aku. Oh si gadis telah mengeluarkan suara seruan tertahan. Memang dia mengenal Ang Sam Ketanya, maka diingatkan dengan pengemis tua yang telah halmarhum tersebut, mau tidak mau dia telah teringat kembali pada bocah yang bersama pengemis itu. Namun di saat itu, si bocah masih terlalu kecil, sedangkan sekarang telah menjadi seorang pemuda yang demikian tampan. Oh, kiranya Eng Kau kata gadis itu kemudian dengan sikap yang dingin sekali. Tidak taunya hanyalah bekas pengemis cilik belaka. Mendengar disebut dirinya bekas pengemis cilik, hati Eng Song mendongkol juga. Sekarang, apa maksudmu melancarkan serangan membokong pudaku Tegur Eng Song? Kemudian, Hem, aku tidak membokong, kalau aku mau, aku pun dapat melancarkan serangan dengan care berterang. Jelaskanlah, apa yang kau inginkan dariku? Aku ingin main-main dengan kau beberapa jurus. Boleh. Boleh. Aku pun ingin mengetahui kehebatan ilmumu. Dan setelah berkata begitu, Eng Song telah bersiap-siap untuk menghadapi gadis cantik tetapi memiliki kepandayan yang tinggi dan sintan yang sangat sakti menimbulkan hawa dingin yang bukan main. Dengan sendirinya, di samping itu juga, di antara keheningan yang ada pada mereka, terlihat jelas sekali, betapa Cu Sing Hang telah bersiap-siap melancarkan serangan. Gadis cantik itu telah berdiri dengan sikap yang angker sekali, dia telah memandang tajam pada Eng Song dan tangannya terangkat perlahan-lahan. Dan Eng Song juga yang mengetahui bahwa gadis ini sangat tinggi kepandayannya, dengan sendirinya tidak mau meremehkannya. Eng Song juga telah cepat-cepat bersiap-siap untuk menghadapi serangan yang bagaimana bentuknya pun dari gadis tersebut. Nah, kau terimalah seranganku ini kata Cu Sing Hang dengan suara yang nyaring. Membarengi dengan suara bentakannya itu, tampak dia telah mendorong dengan mempergunakan kedua telapak tangannya. Eng Song merasakan samberan serangkum angin serangan yang bukan main hebatnya. Dan tenaga serangan itu menderu-deru keras sekali, menimbulkan tekanan pada jalan pernapasannya. Cepat-cepat Eng Song telah mengerahkan tenaga dalamnya, dia menyalurkan enam bagian tenaga murninya dan kemudian telah mengeluarkan suara seruan, dia menangkis serangan dari Cu Sing Hang. Buka keras bukan main telah terjadi benturan di tengah udara. Tubuh Eng Song tahu-tahu telah terpental. Inilah suatu kejadian yang tidak pernah diduganya, karena dia telah terpental begitu keras dan juga terlontarkan bagaikan tubuhnya seperti daun kering belaka. Tentu saja Eng Song jadi kaget bukan main, karena dia sama sekali tidak menyangka bahwa kekuatan tenaga serangan gadis yang bertubuh lemah gemulai itu ternyata luar biasa kuatnya. Mau tidak mau memang dia jadi terperanjat dan cepat-cepat berusaha mengembalikan keseimbangan tubuhnya dengan jalan berjumpalitan di tengah udara, sehingga waktu tubuhnya meluncur turun di tanah, dia telah turun dengan kedua kakinya terlebih dulu. Di antara menderu angin serangan si gadis, maka Eng Song juga merasakan betapa tekanan pada beberapa jalan darahnya. Segera pula pemuda ini menyadarinya bahwa telah terjadi penekanan oleh tenaga tersembunyi dari si gadis pada beberapa jalan darahnya. Cepat-cepat Eng Song telah mengempos semangatnya, dia menyalurkan tenaga murninya. Di antara suara bentakan yang dikeluarkannya, maka kedua tangan Eng Song telah bergerak-gerak. Dari kedua telapak tangannya telah mengalir keluar bungkah-bungkah tenaga dalam yang bergelembung, bagaikan titik-titik bunga yang berguguran. Tentu saja si gadis Jiu Sing Hang jadi terperanjat bukan main. Dia heran berbareng kaget, sampai mengeluarkan seruan nyaring dan cepat menarik pulang tenaga maupun kedua tangannya. Hal ini disebabkan dia merasakan gelembung-gelembung dari tenaga dalam Eng Song telah mengurung dirinya. Dengan mengeluarkan suara tertawa dingin, tampak Jiu Sing Hang telah menggerakkan kedua tangannya, berulang kali. Dengan cepat pula dia telah melancarkan serangan membalas, dia telah melancarkan serangan-serangan dengan mempergunakan tenaga dalam yang tinggi sempurna. Tetapi Eng Song tadi kena dilontarkan begitu disebabkan kurang waspada. Sekarang dia telah bersikap jauh lebih tenang dan waspada. Dengan sendirinya serangan si gadis Jiu Sing Hang yang kali ini pun telah dapat dihadapinya. Dia telah berusaha untuk dapat membendung meluncurnya tenaga serangan yang tengah menyambar ke arahnya tidak hentinya itu. Di antara semua itu, di antara mendesirnya angin serangan yang demikian hebat, telah membuat punah seluruh kekuatan yang ada pada tenaga serangan Jiu Sing Hang. Namun si gadis cantik yang berpakaian serba putih itu jadi sangat penasaran sekali. Dia telah mengeluarkan suara seruan yang keras sekali. Dan di antara semua itu, dia telah melancarkan pukulan-pukulan yang mematikan. Setelah beberapa kali serangannya dapat digagalkan, maka kali ini Jiu Sing Hang melancarkan serangannya sambil dibarengi dengan melepaskan beberapa sintannya. Dia telah menyentilnya. Dengan cepat beberapa buah peluru saktinya itu telah menyambar ke arah Eng Song. Eng Song terkejut, karena merasakan dirinya diserang hawa dingin yang bukan main. Dan hawa dingin itu seperti juga telah menyelingap ke dalam tulang sum-sumnya. Tentu saja Eng Song cepat mengempos semangat dan tenaga dalamnya. Biar bagaimana dia tidak mau jika harus mengalami nasib harus menderita kedinginan disebabkan peluru sakti itu. Dia juga telah mengeluarkan suara keras, lalu cepat-cepat memutar-mutar kedua tangannya, tidak hentinya, untuk melindungi tubuhnya. Dengan kera demikian memang Eng Song berhasil juga untuk melindungi dirinya dari serangan hawa dingin yang luar biasa. Di antara semua itu, Eng Song terpaksa telah mengeluarkan ilmu simpanannya. Jagalah serangan berseru Eng Song dengan suara yang bengis. Karena Eng Song sangat gelusar sekali melihat kelicikan gadis itu, dia tidak berlaku sejai lagi, telah melancarkan serangan dengan mempergunakan tenaga yang sangat kuat sekali, dan tenaga dalamnya itu telah meluncur cepat sekali menyambar kuat ke arah si gadis Choo Sing Hang. Gerakan yang dilakukan oleh Eng Song benar-benar merupakan gerakan yang sangat mematikan. Tentu saja Choo Sing Hang juga menyadari hal itu, maka dengan cepat dia telah melompat mundur. Mereka berhadap-hadapan tidak melancarkan serangan dulu. Setelah saling tatap seperti juga saling menakar kekuatan lawan masing-masing, tahu-tahu secara berbareng keduanya telah melompat menyerang maju sambil melancarkan serangan yang bukan main hebatnya. Apalagi memang Eng Song juga memiliki kepandayan yang bukan main tinggi yang diterima dari kedua gurunya yang merupakan tokoh rimba persilatan. Dengan sendirinya si gadis cantik yang bernama Choo Sing Hang berulang kali harus menderita rasa keterkejutan yang tidak kepalang. Saat itu, di antara menerunya angin serangan yang luar biasa kuatnya, tampak tubuh kedua orang ini telah berkelebat-kelebat dengan gerakan yang cepat sekali. Dan Choo Sing Hang jadi penasaran bukan main. Tidak biasanya dia begini sulit untuk merubuhkan seorang lawan saja. Apalagi memang Choo Sing Hang melihat lawannya ini hanyalah seorang pemuda yang berusia masih muda. Cepat-cepat Choo Sing Hang telah merubah kera bersilatnya, dia telah mengeluarkan suara siulan yang sangat tinggi sekali, melengking nyaring, lalu dibarengi dengan kedua tangannya yang telah digerakkan untuk melancarkan serangan yang luar biasa kuatnya. Serangan yang dipergunakan oleh si gadis ini menyambar bagaikan gelombang badai yang menerjang ke arah Eng Song, memaksa Eng Song mau tidak mau melompat mundur untuk menjauhkan diri sementara dari si gadis. Hem, jangan harap kau dapat meloloskan diri dari seranganku mengejek Choo Sing Hang dengan suara yang nyaring sekali. Si gadis juga bukan hanya sekedar membentak belaka, karena dengan cepat dia telah melancarkan serangan yang beruntun dan dasyat. Eng Song merasakan semakin lama semakin bertambah kuat saja. Sedangkan Choo Sing Hang penasaran karena dia melihat sin tanya tidak memberikan hasil sama sekali. Ini tah yang telah membuatnya jadi begitu mendongkol bukan main. Dengan cepat dia telah melancarkan serangan belasan jurus. Tetapi tidak satu jurus pun yang memberikan hasil padanya. Tentu saja Choo Sing Hang tambah penasaran saja menghadapi kenyataan seperti ini. Dengan cepat bukan main, dia telah mengulangi beberapa jurus serangannya. Dan setiap serangannya memang ditambahi tenaga serangan yang lebih dasyat. Setelah bertempur sekian lama, akhirnya Eng Song merasakan bahwa telah cukup dia mengalah menerima serangan-serangan dari si gadis Choo tersebut. Dengan cepat, dikala dia berhasil mengelakan serangan si gadis yang terakhir, dia telah mementang kedua tangannya, lalu dia telah mementangnya dengan mengeluarkan suara bentakan keras. Dengan dibentangnya kedua telapak tangannya itu, maka meluncur serangan tenaga dalam yang berkelompok-kelompok ke arah Choo Sing Hang. Serangan seperti ini merupakan serangan yang sangat berbahaya sekali, sebab dengan adanya serangan seperti ini telah membuat si gadis seperti juga telah terkurung oleh angin serangan Eng Song. Kembali tenaga dalam mereka telah saling bentur satu dengan yang lainnya. Dan tampak juga betapa angin serangan yang terjadi bergulung-gulung begitu keras dan kuat saling bentur di tengah udara telah buyar. Tetapi Eng Song tidak mau menyudahi sampai di situ, dengan beruntun dia telah menyusuli pula dengan serangan-serangan berikutnya. Pukulan-pukulan yang dilancarkannya itu bukan main kuatnya dan mengandung tenaga yang mematikan. Choo Sing Hang sendiri menyadarinya, jika dia bertempur terus-menerus dengan pemuda ini mempergunakan kera demikian, tentu dirinya suatu saat akan menderita kerugian yang tidak kecil. Karena memang Choo Sing Hang telah melihatnya bahwa kepandayan yang dimiliki Eng Song merupakan kepandayan yang bukan sembarangan. Maka dari itu, mau tidak mau ia harus bersungguh-sungguh melancarkan serangan berusaha untuk merubuhkan lawannya ini. Di saat itulah, dengan sikap yang agak kalap, Choo Sing Hang telah melancarkan serangan disertai timpukan sintanya lagi. Dengan mempergunakan dikala Eng Song mengerahkan tenaga dalamnya untuk melawan hawa dingin yang datang begitu deras, maka tampak si gadis telah melancarkan serangan dengan telapak tangannya. Gerakan yang dilakukannya itu demikian hebatnya, sehingga telak sekali dada Eng Song telah kena dihajar oleh telapak tangannya. Bukh! Tubuh Eng Song terhuyung ke belakang. Tetapi dia tidak kerubuh, sedangkan telapak tangan si gadis tetap melekat di dada Song. Hal ini disebabkan Eng Song saat itu tengah mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya untuk melindungi tubuhnya dari serangan hawa dingin sintan si gadis. Siapa tahu, telapak tangan si gadis berhasil singgah di dadanya, sehingga telapak tangan itu telah melekat, karena kedua kekuatan dari kedua orang yang tengah saling tempur ini telah saling tarik-menarik. Tentu saja Choo Sing Hang jadi kaget setengah mati, dia sampai mengeluarkan seruan tertahan. Wajah Choo Sing Hang juga telah berubah hebat, karena dia telah beberapa kali berusaha menarik pulang tangannya, namun selalu gagal. Apalagi waktu Eng Song terhuyung itu akibat terpukul telapak tangannya, si gadis cantik Choo Sing Hang harus maju juga ke depan. Tubuhnya jadi doyong, namun melihat keadaan sudah menjadi demikian rupa, maka Choo Sing Hang tidak memiliki pilihan lainnya. Dia terpaksa mengerahkan tenaga dalamnya untuk membinasakan Eng Song dengan mempergunakan kekuatan tenaga dalamnya itu untuk menindih kekuatan murni di tubuh Eng Song. Kenyataan seperti ini tentu saja telah membuat Eng Song jadi terperanjat. Dia telah mengeluarkan suara bentakan yang keras sekali, dan membusungkan dadanya. Maksud Eng Song ingin membuat telapak tangan si gadis terlepas dari dadanya. Namun telapak tangan Choo Sing Hang tetap juga melekat keras-keras di dadanya, dan malah telah dirasakan oleh Eng Song. Dari telapak tangan gadis itu telah meluncur keluar kekuatan yang bukan main. Dengan kera demikian, Eng Song jadi tersadar, jika dia tidak cepat-cepat memberikan perlawanan dengan mempergunakan tenaga murninya, tentu dirinya akan dicelakai oleh Choo Sing Hang. Apalagi memang Eng Song mengenal gadis ini sebagai seorang gadis yang memiliki adat begitu telengas. Cepat-cepat Eng Song telah mengempos semangatnya, dia menyalurkan pada dadanya. Maka biarpun tubuh Eng Song maupun Choo Sing Hang masing-masing berdiam saja. Kenyataannya mereka tengah mengadu kekuatan tenaga dalam yang dasyat sekali. Choo Sing Hang semakin lama tambah penasaran saja, dia sampai mengeluarkan suara bentakan yang keras sekali, dan menambahkan kekuatan tenaga lukangnya pada telapak tangannya itu. Rubuhlah kau bentak Choo Sing Hang waktu dia melampiaskan kemendongkolannya dengan mengerahkan pula tenaga yang jauh lebih besar pada telapak tangannya. Tetapi Eng Song tetap berdiri tegak di tempatnya semula. Malah dia telah tertawa mengejek, dengan suara yang dingin. Hem, apa yang rubuh? Bayangannya ejekan dengan mata mengawasi angker sekali kepada Choo Sing Hang. Muka Choo Sing Hang jadi berobat merah padam, dia agusar bukan main di ejek, demikian oleh Eng Song. Di antara mendesirnya angin serangan yang kuat bukan main, maka tampaklah Eng Song juga tidak mau kalah dibandingkan si gadis. Cepat-cepat Eng Song telah menyalurkan tenaga dalamnya dan menyalurkannya untuk menindih telapak tangan si gadis. Kenyataannya telah terjadi suatu persoalan yang dasyat. Dengan mengeluarkan suara raungan yang melengking nyaring, tampak si gadis Choo Sing Hang yang tengah penasaran bukan main, telah melancarkan pukulan-pukulan yang luar biasa kuatnya. Mau tidak mau Eng Song memang harus mengelakkan diri dari tekanan tenaga dalam gadis itu, karena dia merasakan napasnya mulai sesat. Choo Sing Hang telah mengeluarkan suara bentakan juga, lalu melompat turun di tanah, di saat telapak tangan Choo Sing Hang terbuka juga akhirnya. Dengan sepasang meti masing-masing terpentang lebar-lebar mereka saling mengawasi. Maka tampak jelas sekali, betapa dari meti mereka memancarkan sinarnya yang sangat kuat sekali mengancam dan mengandung hawa pembunuhan. Eng Song yang tengah mendongkol sekali, diam-diam terpaksa harus mengakui bahwa gadis yang menjadi lawannya ini memang sesungguhnya merupakan lawan yang tangguh dan berat sekali. Di saat itu, cepat bukan main Choo Sing Hang yang tidak mau membuang-buang waktu, telah meloncat tinggi sekali, dia telah melancarkan serangan dengan kedua telapak tangannya yang diputar-putar di tengah udara. Gerakan yang dilakukan oleh Choo Sing Hang ini sesungguhnya diambil dari jurusilmu simpanannya. Jika memang dia tidak sedang berhadapan dengan lawannya yang tangguh, tentunya dia tidak akan mempergunakan gerakan seperti ini. Eng Song menangkisnya lagi. Berak bentrokan yang terjadi keras bukan main. Dan meminjam tekanan tenaga serangan Choo Sing Hang, Eng Song telah melompat ke belakang lagi. Tahan dulu teriak Eng Song dengan suara yang nyaring. Ada sesuatu yang inginku sampaikan kepadamu. Dan dengan cepat sekali, dia telah mengeluarkan suara siulan untuk membuang tekanan tenaga dalam yang ada pada dadanya. Sedangkan Choo Sing Hang sendiri telah mengeluarkan bentakan yang keras sekali, apa yang kau ingin katakan tanyanya? Hem, memang harus kuakui, kepandainmu sangat tinggi. Antara dirimu dengan diriku tidak terdapat bentrokan suatu apapun juga, maka dari itu, untuk apa kita saling tempur dengan kera demikian? Bukankah tidak ada artinya? Tetapi Choo Sing Hang telah tertawa dingin. Hem, enak saja kau bicara katanya dengan suara yang tawar. Setelah kau membuat aku letih demikian rupa, apakah dengan mudah begitu saja kau mau menyudahi urusan sampai di sini saja? Dan setelah berkata begitu, Choo Sing Hang mengambil sikap seperti juga ingin melakukan penyerangan lagi. Tentu saja Eng Song jadi terkejut, dan bersiap-siap untuk menyambuti jika memang Choo Sing Hang melancarkan serangan padanya. Jadi apa yang kau inginkan sebenarnya jiwamu? Mengapa? Jelasnya kau harus mampus. Mengapa begitu? Kau harus mampus. Titik, berseru Choo Sing Hang dengan suara mendongkol dan gusar bukan main. Dan, terimalah serangan dariku. Dan setelah berkata begitu, dengan cepat sekali, Eng Song telah diserang oleh Choo Sing Hang. Yang kuat sekali, angin serangan yang kali ini menyambar memiliki kekuatan yang tidak kepalang. Dan Eng Song mana berani meremehkan dan memandang enteng pada serangan yang dilancarkan oleh gadis tersebut? Cepat-cepat dia telah menggerakkan kedua tangannya, dia telah menangkisnya. Bukh. Keras bukan main tenaga bentrokan itu. Tetapi di saat keadaan di sekitar tempat tersebut tengah tergetar. Eng Song telah berkata lagi, apa gunanya lagi semua ini? Bukankah kita sudah melihat bahwa kepandayan kita berimbang? Tidak mungkin salah seorang di antara kita keluar sebagai pemenang, setidak-tidaknya kita akan binasa bersama. Cis meludah Choo Sing Hang dengan suara yang dingin mengandung kemarahan. Engkau ingin mati bersamaku? Hem yang jelas engkau yang harus mampus. Kau terlalu berkepala batu, nona kata Eng Song yang kembali jadi naik darah dan telah mengeluarkan suara seruan nyaring. Baiklah. Jika memang kau masih ingin meneruskan semuanya ini, biarlah kita melanjutkannya. Setelah berkata begitu, Eng Song telah bersiap-siap untuk menerima serangan. Dia telah mengambil keputusan, memang biar bagaimana dia harus juga menghadapi gadis. Ini. Maka dari itu, mau tidak mau memang Eng Song juga harus mempergunakan seluruh ilmu yang dimiliknya. Biar bagaimana Choo Sing Hang adalah seorang gadis. Dia begitu murka ketika mendengar perkataan Eng Song seperti mengandung tantangan. Dengan tidak mengucapkan sepatah perkataan pun juga, dia telah mengempos semangatnya. Maka dengan cepat sekali dia telah melancarkan serangan pula. Sekaligus dia telah melancarkan serangannya itu dengan mempergunakan empat jurus. Mau tidak mau Eng Song memang harus menghadapinya baik-baik, karena biar bagaimana serangan serupa ini merupakan serangan yang sangat berbahaya. Sekali saja dia terkena serangan, berarti yang akan menerima bahayanya dan dirinya akan terbinasa di tangan tersebut. Maka, dengan cepat dia juga telah mengeluarkan suara bentakan dan telah mempergunakan ilmu simpanannya. Dan dua buah kekuatan yang bukan main kuatnya, telah saling bentur lagi. Kali ini Eng Song tidak setengah hati, dia telah bersungguh-sungguh. Maka dari itu tidak mengherankan jika tenaga saling bentrok di tengah udara juga terlalu hebat. Mau tidak mau memang terlihat sekali bahwa kekuatan mereka hampir berimbang dan juga kepandayan mereka sama tingginya. Hanya bedanya kalau Eng Song memiliki kemantapan dan Cu Sing Hang memiliki kelincahan. Maka mereka telah saling tempur, tubuh mereku telah berkelebat-kelebat dengan cepat sekali. Dan tubuh mereka seperti dua sosok bayangan yang telah saling berkelebat ke sana kemari. Tetapi Cu Sing Hang sendiri yang merasakan tekanan tenaga dalam yang dilancarkan oleh serangan yang bukan main hebatnya dari Eng Song, telah mengeluh juga di dalam hatinya. Dia merasakan betapa kepandayan dari pemuda yang menjadi lawannya ini sangat tangguh sekali. Maka dari itu dengan cepat sekali dia telah menyalurkan seluruh persediaan tenaganya untuk dapat menghadapi tekanan dari tenaga serangan yang dilancarkan oleh Eng Song. Gerakan dari si gadis si Cu ini bukan main gesitnya. Dengan mengandalkan kegesitan yang dimilikinya, dia telah berusaha beberapa kali untuk melontarkan peluru saktinya, yaitu Sintan. Namun usahanya untuk menerima bantuan dari hasil peluru esnya itu, tidak membawa hasil sama sekali. Karena Eng Song ternyata memiliki luakang yang sangat tinggi bukan main. Dengan sendirinya hawa dingin yang terpencar dari butir-butir es kecil itu tidak ada artinya sama sekali. Seluruh hawa dingin itu telah buyar. Semakin lama Cu Sing Hang merasa semakin penasaran dan dikala mereka telah bertempur hampir lebih dari seratus jurus dan dia masih juga belum berhasil untuk merubuhkan Eng Song. Hampir saja si gadis menangis. Dengan cepat dia telah mengeluarkan seluruh kepandayannya. Tetapi Eng Song selalu dapat menghadapinya dengan baik. Di dalam waktu yang sangat singkat, sudah dilewatkan pula beberapa jurus dengan kekuatan yang bukan main tingginya. Dan juga kekuatan yang dimiliki oleh Eng Song sangatlah mengejutkan hati si gadis. Karena beberapa kali tubuh dari Cu Sing Hang bergoyang-goyang seperti juga akan rubuh terkulai di tanah. Untung saja, selalu pula Cu Sing Hang masih sempat untuk memunahkan tekanan tenaga dari Eng Song, sehingga dia tidak perlu untuk rubuh begitu saja. Dan Eng Song sendiri juga mengalami terpental sampai beberapa kali. Namun disebabkan dia memang memiliki kepandayan yang tinggi, Eng Song tidak sampai terbanting di atas tanah. Dan jelasnya, memang tampak tegas sekali, bahwa kepandayan yang dimiliki kedua orang yang tengah saling tempur dengan hebat ini berimbang dan sama liahainya. Maka dari itu, walaupun pertempuran di antara mereka berdua telah berjalan begitu lama, tetap saja belum terlihat tanda-tanda akan ada yang kalah dan rubuh salah seorang di antara mereka. Lama-kelamaan Eng Song jadi habis sabar. Dengan nekat pemuda ini telah tidak mengelakkan serangan Cu Sing Hang. Dia telah mengeluarkan suara bentakan yang bukan main kerasnya sambil menggerakkan kedua tangannya sekaligus. Juga dari kedua telapak tangannya itu telah mengalir keluar kekuatan yang bukan main dasyatnya. Cu Sing Hang yang menyaksikan kenekatan Eng Song jadi terperanjat bukan main. Dan saking kagetnya dia sampai mengeluarkan suara seruan keras. Ih dan gadis ini telah melompat mundur ke belakang. Wajahnya jadi berubah agak pucat, karena Eng Song ternyata tidak mau melepaskannya dan telah menerjang lagi melancarkan serangan. Dengan kemarahan yang sangat gadis itu telah menghajar ke arah batok kepala Eng Song. Namun pemuda ini tetap saja tidak mau mengelakkan diri, hanya kedua tangannya diteruskan untuk menghajar dada dari si gadis cantik Cu Sing Hang. Mau tidak mau Cu Sing Hang harus membatalkan serangannya, menarik pulang serangannya itu, dan dengau cepat dia telah menjejakan kakinya, tubuhnya telah melompat mundur ke belakang. Di dalam waktu yang singkat mereka telah terpisah di dalam jarak yang cukup jauh. Namun Eng Song yang saat itu telah murka dan penasaran bukan main, mana mau menyudahi begitu saja. Dengan cepat dia telah mengeluarkan suara seruan dan telah menerjang lagi. Kera dia menyerang seperti juga seperti kerbau yang menyeruduk, tidak memperdulikan keadaan dirinya atau keselamatan jiwanya. Tentu saja gadis Cu Sing Hang jadi kewalahan bukan main. Dia telah berulang kali melompat mundur untuk menyelamatkan jiwanya. Satu kalipun si gadis jadi tidak memiliki kesempatan untuk membalas melancarkan serangan kepada lawannya itu. Di saat itu Eng Song berulang kali telah mengeluarkan suara bentakan yang keras bukan main, dia telah melancarkan serangan itu dengan disertai oleh kekuatan tenaga yang bukan main. Eng Song sengaja melakukan tindakan seperti ini, karena biar bagaimana memang dia ingin memperlihatkan kepada si gadis bahwa jika mereka bertempur terus-menerus begitu, tentu tidak akan ada gunanya. Tetapi rupanya Cu Sing Hang malah salah terima dan telah merasa penasaran bukan main. Dia telah mengelakkan diri beberapa kali, dan setelah merasa posisi dirinya agak baik, dia menantikan terjangan dari Eng Song lagi. Dikala pemuda yang bernama Eng Song ini menerjang lagi, maka Cu Sing Hang telah mengeluarkan suara siulan yang tinggi sekali. Dan sepasang tangannya telah dilingkari menjadi satu, kemudian tubuhnya mendoyong ke kiri dan ke kanan seperti orang yang tengah menari-nari. Dengan sendirinya gerakan silat yang diperlihatkan oleh gadis itu lucu sekali. Tetapi Eng Song yang jadi terperanjat bukan main. Karena seluruh kekuatan tenaga dalam serangan dari Eng Song seperti lenyap tidak berhasil untuk mengenai sasaran yang tepat. Dan di saat si pemuda Sima ini tengah bingung dan kaget, di saat itulah si gadis Cu Sing Hang telah melancarkan serangan dengan tendangan kaki kanannya. Tendangan yang dilakukan oleh Cu Sing Hang ini bukanlah serangan yang sembarangan. Karena tendangan ini selain disertai oleh kekuatan tenaga Lue Kang yang bukan main, juga memiliki kecepatan yang bukan main. Di samping itu, di dalam saat-saat seperti ini, di dalam keadaan demikian, Eng Song menyadari bahwa tendangan dari Cu Sing Hang sedikitnya akan dapat menghancurkan batu gunung yang bagaimana kerasnya sekalipun juga. Di saat itu, di antara berkesiuran angin serangan dan tendangan di antara kedua orang yang tengah saling bertempur ini, maka tampaklah keringat-keringat telah mengaliri tubuh mereka masing-masing. Tampaknya mereka sangat letih sekali. Sementara itu, Cu Sing Hang tampak telah memutar rotak untuk mencari jalan bagaimana caranya agar dapat secepat mungkin merubuhkan Eng Song. Dan begitu pula halnya dengan Eng Song, pemuda ini juga telah berpikir keras untuk berusaha dapat merubuhkan Cu Sing Hang. Begitulah, kedua orang ini telah tenggelam di dalam suatu pertempuran yang tidak berakhiran. Di saat kedua orang ini tengah saling tempur dengan saling serang-menyerang, tiba-tiba telah terdengar orang berkata dengan suara yang nyaring. Oh, mengapa mereka jadi bertempur lalu tampak dua sosok tubuh? Gerakan kedua tubuh itu sangat cepat sekali, sehingga langkah kaki mereka tidak menimbulkan suara sedikit pun juga. Dan di dalam waktu yang sangat singkat sekali, kedua sosok tubuh itu telah sampai di dekat kedua orang yang tengah saling serang itu. Di saat itulah, di saat Eng Song dan Cu Sing Hang tengah saling terjang, kedua sosok bayangan itu telah menyelak di antara Cu Sing Hang dan Eng Song. Jangan bertempur dan serangkum kekuatan yang bukan main kuatnya telah menyebabkan Eng Song dan Cu Sing Hang terhoyung mundur. Eng Song mendongkol sekali, begitu juga Cu Sing Hang, jadi gusar bukan main. Dengan cepat mereka telah menoleh kepada kedua orang yang telah memisahkan mereka. Tetapi di saat mereka melihat kedua orang yang memisahkan mereka, di saat itulah sepasang Meru Eng Song dan Cu Sing Hang telah terpentang lebar-lebar. Suhu berseru Eng Song. Suhu begitu juga Cu Sing Hang telah mengeluarkan seruan. Ternyata kedua orang yang baru tiba itu adalah dua orang yang berpakaian satu putih dan yang seorang lagi berpakaian hitam. Muka mereka menakutkan sekali, menyerupai muka hantu penasaran. Mereka tidak lain dari H.C.K. Pek Siang Set. Dan Eng Song telah cepat-cepat berlutut memberi hormat kepada kedua gurunya. Begitu juga halnya dengan Cu Sing Hang, telah memeluk kedua kakinya, dia telah memberi hormat dengan berlutut pula. Tentu saja Eng Song dan Cu Sing Hang jadi sama-sama terkejut dan terheran-heran. Karena mereka telah sama-sama mengakui H.Pek Siang Set sebagai guru mereka. Saat itu H.Pek Siang Set telah berkata sambil tertawa. Kalian sesungguhnya merupakan suci dan sutek kata si Pek, si Putih, sambil tertawa. Mengapa justru kalian berdua telah saling tempur seperti ingin mengadu jiwa? Apakah memperebutkan harta warisan? Ditegur begitu kembali Eng Song dan Cu Sing Hang jadi kaget setengah mati. Mereka telah disebut sebagai suci, kakak seperguruan perempuan, dan Eng Song sebagai sute, adik seperguruan. Tentu saja kenyataan ini membingungkan mereka berdua. Dengan sorot metu, tertanya-tanya mereka telah memandang kepada H.Pek Siang Set. Sedangkan si H.Pek, si Hitam, telah berkata dengan sabar, Song Jiye, sebelum aku menerima Engkau menjadi murid kami, aku telah menerima Cu Sing Hang menjadi muridku. Hmm, aku juga telah menurunkan seluruh ilmu silatku dan beberapa pelajaran yang sangat berarti sekali, merupakan pelajaran yang sangat antik di dalam rimba persilatan, yaitu Kero mempergunakan inti S. Kalian berbeda usia sebanyak 10 tahun, karena memang kami mengambil kalian juga setelah berselang 10 tahun. Mendengar keterangan burunya, Eng Song jadi kaget. Cepat-cepat dia telah berlutut memberi hormat kepada Cu Sing Hang. Suci, maafkanlah kelancanganku yang selalu bersikap kurang ajar padamu harap kau. Mau mengampuni adik seperguruanmu yang kurang ajar ini. Cu Sing Hang yang telah mengetahui bahwa Eng Song sesungguhnya adalah sutenya, maka dia telah tertawa lebar. Kita baru mengetahuinya sekarang ini bahwa di antara kita berdua sesungguhnya merupakan orang sendiri dari satu pintu perguruan. Untung saja di antara kita berdua belum ada yang cedera. Dan setelah berkata begitu, Cu Sing Hang telah membangunkan Eng Song dari berlututnya. Mereka dengan gembira telah bercakap-cakap bersama guru mereka, yaitu Hek Pek Siang Set. Sedangkan Hek Pek Siang Set telah menjelaskan bahwa mereka sesungguhnya telah lama hidup mengasingkan diri dan tidak pernah mencampuri urusan di dalam merimba persilatan. Tetapi setelah berselang puluhan tahun, akhirnya timbul juga perasaan ingin taunya dan juga ingin berkelana. Secara kebetulan sekali di saat mereka tiba di tempat ini, justru mereka telah melihat Eng Song dan Cu Sing Hang tengah bertempur dengan sikap mengadu jiwa. Mereka jadi terkejut dan cepat-cepat datang untuk memisahkan kedua orang ini yang tengah bertempur hebat, karena mereka segera mengenalinya bahwa orang yang tengah bertempur itu tidak lain dari kedua orang murid mereka. Setelah bercakap-cakap, akhirnya Eng Song melanjutkan perjalanannya, sedangkan Cu Sing Hang telah ikut kedua gurunya karena kata kedua gurunya ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengannya. Kampung Tiang Kocung merupakan sebuah perkampungan yang cukup luas dan juga padat penduduknya. Tetapi di malam itu, tampak keadaan perkampungan Tiang Kocung agak sepi, karena jarang sekali orang yang berlalu lalang, walaupun belum begitu terlalu larut malam benar. Eng Song tampak tiba di kampung tersebut. Segera juga pemuda ini telah mencari rumah penginapan untuk bermalam. Dan sebelumnya Eng Song telah bersantap di ruangan makan rumah makan itu. Semuanya berjalan lancar dan tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Namun menjelang tengah malam, Eng Song jadi terbangun dari tidurnya dengan terkejut. Karena dia mendengar suara jeritan yang melengking tinggi sekali. Dengan sendirinya, dia telah melompat turun dari pembaringannya. Dan suara jeritan itu tetap saja terdengar mengerikan bukan main. Tubuh Eng Song yang mendengarnya sampai menggidik, sebab suara jeritan itu merupakan suara jeritan kematian dari seseorang. Dengan cepat Eng Song telah merapihkan bajunya, dia telah keluar dari kamarnya itu melalui jendela. Tubuhnya melesat keluar bagaikan terbang. Dengan ringan Eng Song telah melompat ke atas genting.